Kalau hidup itu, kalau cinta adalah Enersi Hidup, maka seharusnya dia berlebih Silahkan retweet Oke, terima kasih San Teman-teman, Dan Ya pasti keren lah, karena Ada pusat kebudayaan Plus-plus gitu Plus reuni, plus gosip, plus versi Gue tau lah Oke, saya nonton film itu Karena dipaksa oleh Acara ini Dan saya mesti nonton dua kali Karena saya mau cari semacam Windows of Jendela kelemahan dari film itu Karena saya jengkel sebetulnya Lihat akhir dari film itu Film itu diakhiri dengan Khas Perancis Dengan absurditas itu Sambil meninggalkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial This is a kind of Euthanasia Atau Mercy murder Atau apalah itu Tetapi buat saya Yang paling Menjengkelkan dan karena itu Saya tertarik untuk membahasnya adalah Perangai dari Film-film yang Punya pretensi untuk Menjebak kita dalam problem moral Dalam ini termasuk dalam genre semacam itu Menurut saya Lalu saya mulai Cari keterangan Kenapa Hanneke ini Sutradara itu Tidak misalnya menyiksa Si pria Si Si George ini Dengan frustrasi Pasca Penghilangan nyawa kekasih Saya Membayangkan mustinya Si Hanneke sutradara ini Buat saya Siksa si pria ini Dengan Membuat dia hidup Dalam beberapa saat Dan perlihatkan Paling tidak Zilwet dari kehidupannya Tapi dia ditutup dengan Satu Flashback Yang sebelumnya Future Jadi Bring the future Bring Apa namanya Dibawa ke dalam Situasi itu Di dalam ujung Dari film itu Bahwa pada akhirnya Mereka Happily ever after Itu kan ujungnya Jadi seolah-olah Ada Ada semacam Suggesti dari Si Sudara Bahwa Pembunuhan itu Dinikmati oleh Istrinya Saya gak tau Anda tangkap apa Tetapi Keliatannya begitu Jadi ada semacam Kesepakatan Tasset agreement Diam-diam Bahwa istrinya Sebetulnya Tidak akan protes Seandainya Nyawanya Diakhiri Di dalam Kolam cinta Yang paling kental Itu saya jengkel Kalau Hidup itu Kalau cinta Adalah Enersi Hidup Maka seharusnya Dia berlebih Silahkan retweet Tapi ini gak Dia terminasi Disitu Nah ini mulai ada Pertanyaan Apa sebetulnya Yang terjadi Saya nonton dua kali Saya mau cari Jangan-jangan ada Legitimasi Di dalam Diskursos Di dalam Pembicaraan Sepanjang film Saya dapat beberapa potongan Di Menit ke 25 26 Itu Ada semacam Pembicaraan Yang Memberi tanda Bahwa Istrinya bilang Ya Jangan lagi Ganggu saya Jangan bawa saya Lagi ke rumah saya Lalu ada Scene berikutnya Bapak Oke Anda boleh pergi Dia bilang Pada suaminya Pergi-pergi aja Biarin tinggalin Saya sendiri Jadi Ini interpretasi Yang agak 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 brutal Bahwa Kalau saya kasih Benefit of the doubt Buat si Laki-laki itu Selalu dia merasa Bahwa istri saya Sebetulnya Di dalam Kedalaman Pembicaraan mereka Konversasi mereka Yang penuh Kehangatan cinta Sebetulnya Diam-diam Menginginkan Agar supaya Dia jangan lagi Dikembalikan Pada rumah sakit Yang adalah Simbol rasa sakit Sementara faktanya Dia terus Mengerang Dan menahan Dalam wajah istri itu Ada kegembiraan Karena Seolah-olah Bisa dimanjakan Ulang oleh Suaminya Tapi sekaligus Ada penderitaan Karena dia tahu Bahwa Dia akan menderita Bila tidak Dibawa ke rumah sakit Jadi dia Ambil resiko itu Nah Cara pandang Hanneke Adalah Buat saya Dia ingin cari Semacam Apa namanya Kalau tadi soal KPK Mungkin Nofum itu Dibaruh bahwa Istrinya Sebetulnya Menginginkan Yutan Asia Nah Setradara itu Berhasil Untuk mengelabui kita Dengan Memperlihatkan Kekanak-kanakan Dari Si Pria ini Si George ini Kekanak-kanakannya Itu buat Dia sebetulnya Ingin memanjakan Istrinya Dengan Menempelkan Psikologi hidupnya Pada si istri Dengan cerita dia Tentang Masa kecilnya Jadi Pesan Epis Bukan pesan Pesan eksistensialnya Adalah bahwa Seseorang bisa Menafsirkan Keinginan orang lain Kalau percintaan itu Ada di dalam Kimia yang tertinggi Nah ini Problem Psikofilosofinya Kalau kita terlibat Di dalam Intensitas cinta Maka kita Seolah-olah Paham Psikologi Dari orang yang Kita cintai Dan karena itu Kita boleh Tafsirkan apa aja Saya tafsirkan Dia tafsirkan Di situ Cinta artinya Kematian bersama Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Seolah Jangan lupa Terima kasih.